Hai kembali lagi di How To Become Dan kali ini kita berdua sudah mendatangkan sosok yang memang sudah lama ditunggu-tunggu Dari zaman dulu How To Become baru pertama mulai Banyak komen Betul Mas Aji dong Mas Aji Betul banget dan hari ini kita luar biasa Selamat datang Mas Aji Kita senang sekali karena memang kan sebelumnya Spongebob Dan Squidward sudah pernah hadir di sini Tuan Kreb juga ya Tuan Kreb juga pernah hadir di sini Dan waktu itu kita ketemu di TVRI waktu itu Yang bikin itu udah berapa sekarang viewersnya Berapa ya 8 jutaan gitu waktu itu Impersonate apa segala macam Tapi ternyata memang tidak gampang untuk menjadi seorang Mas Aji Sebelum kita tanya Mas Aji mengenai peran dia di Spongebob Sebagai Patrick Aku pengen ngomong Squidward Gara-gara ngomong Squidward Kita mau tahu dulu Mas Aji Ini bagaimana prosesnya awalnya untuk menjadi seorang Dabber Cerita masa lalu nih Boleh, boleh, gak apa-apa Biar Oke, pakai efek dulu Wow Oke, jadi teman-teman sebelumnya mohon maaf banget Baru kali ini bisa datang ke tempatnya Kak Gilang Dirga Ya karena memang pada waktu itu diundang Bukan sibuk ya Awal-awal Covid itu memang buat kita gak bisa kemana-mana gitu loh Jadi ya baru kali ini baru bisa datang Dan cerita soal awal mula jadi Dabber itu dulu Tahun 94 Itu kita ngeliat ada tayangan di TV Yang waktu itu terlalu novella Jadi kok ini kok orang bule pada bisa bahasa Indonesia gitu kan Indonesia iya Iya Akhirnya dari situ cari tahu Ini apa sih sebenarnya Oh ternyata Dabbing Oh ternyata yang ngisi suara-suara bahasa Indonesia itu Ternyata namanya Dabber Oke Jadi cari informasi Ada gak sih lawangan kerjanya Cari-cari tuh di koran segala macem Ketemu tuh waktu itu di Lu dulu nyarinya masih di koran loh Iya Lawangan iklan, lawangan mini tuh Dicari pengisi suara Ada Ada di Kompas waktu itu Oh di Kompas Ada Dicari Apa lawangan kerja Dicari pengisi suara Untuk film-film asing gitu kan Terus kita langsung hubungi nomor teleponnya Ternyata studionya Waktu itu ada di daerah Rao Mangu Oke Dekat sini Nah Terus akhirnya daftar Kayak orang daftar ngelamar kerja gitu kan Iya Pakai apa Suara lamaran Pakai foto Iya kan Nyerahin Amplop kuning yang gede itu Terus diserahin Disuruh sama pihak studionya Mas nanti ada audisinya Itu setiap hari Sabtu pagi gitu kan Mas dateng aja kesini Oke dateng Nah dateng itu awalnya Ada sekitar 40-50 orang ya Pada hari Sabtu itu Nah dari situ terus kita dites Satu-satu dikasih naskah Skripnya gitu kan Terus disuruh masuk ke studio Dites tuh dikasih filmnya Apa mas inget gak yang pertama? Telenovela Telenovela itu Telenovela apa Simplementer Maria kalau gak salah Oh iya iya Kayaknya itu awal-awal Awal-awal Telenovela TVRI ya bang ya? Bukan dulu STTV paling banyak Buat layanan STTV Sama ANTV Iya itu udah mulai booming Booming banget waktu itu Nah terus di tes pertama itu Ternyata kita kan disuruh ini nih Bacain dengan emosi Lip Sync Kalimatnya ada yang ingat? Iya Lupa kalimatnya Nah itu kita gugup Apa yang kita bayangin semula Kayaknya gampang nih gitu kan Cuman Ternyata Bahasa Inggris ternyata Pertama kali aja kita audisi itu udah gak bisa ngomong Bapak aja Nah iya tuh Gitu kan Pasti begitu tuh Laku kan emang ya Kayaknya kalau ngeliat orang mudah gitu ya Gampang gitu kan Ternyata di pertama itu gagal Dinyatakan gagal Oke Terus pihak studionya ngomong lagi Ini buat yang hari ini audisi gagal Kalau memang mau lagi Masih berminat Silahkan dua minggu lagi Datang lagi Ngajuin surat lamaran lagi Dan audisi lagi Bikin lagi Penasaran kan Nah bikin lagi Terus ngajuin lagi Belajar dari yang pertama Kita akhirnya kan Karena ada sedikit basic-basic teater Oh emosinya harus begini Intonasinya harus begini Lip Sync nyamain Paling gak belajar nyamain nih Gitu kan Kalau kurang kita tambahin Kalau kepanjangan kita kurangin gitu kan Akhirnya Pas pada waktu audisi kedua itu Dinyatakan Lulus Tapi bukan menjadi dabar Punya potensi untuk menjadi dabar Lah gimana? Belum Belum jadi dabar Harus di training dulu Iya di training dulu Oh maksudnya udah lulus Tapi bukan langsung jadi dabar Tapi ada latihannya dulu Trainingnya dulu Iya trainingnya dulu selama 3 bulan Oke Nah itu dinyatakan punya potensi Untuk jadi dabar Silahkan latihan dulu disini Selama 3 bulan Dikasih lah film India Film movie Waktu itu kami kita bacaan Sama Risi Kapur Disuruh Selama 1 bulan lebih itu Nih pelajarin Nih tokoh kamu ini Si Risi Kapurnya Waktu itu namanya Sunil Nah terus Pelajarin Terus kalau ini kalimatnya Kepanjangan Kamu kurangin Liatin emosinya segala macem Itu tahun berapa Sebelan 4 Sebelan 4 Sebelan 4 ya Jadi tiap malam latihan gitu kan Terus kamu juga Nih kamu latihan sama yang senior-senior Liatin di studio Nanya-nanya Nanti juga di training Diajarin kan Terus gitu Akhirnya selama Satu bulan lebih itu Kita belajar benar-benar Sendirian Otodidak gitu kan Maksudnya Yang buat film itu gitu ya Nah Akhirnya Direkam tuh Film yang khusus Satu film movie itu Direkam Dengan banyak dabar-dabar baru Itu Banyak sih waktu itu Ada Y juga Angkatan-angkatan itu Y Terus Orang-orang lama Iya Prosesnya ya Prosesnya Nah Akhirnya dari situ Baru Kemudian dikasih Peran-peran lewat Figuran Yang cuma jadi sopir Nah itu lah Dari polisi Kalau sempat juga ya Kayak gitu ya Kalau aku 93 itu kan Baru umur 9 tahun Kayaknya aku 93 deh Mulai 93 itu udah mulai ya Waktu itu ya Itu yang waktu itu Di casting dari teater Emang dari kecil Banyak yang dabar-dabar Yang mulai dari kecil Memang waktu itu Dicari yang kecil-kecil Suara banyak gitu Tapi kalau yang dewasa-dewasa Ya itu tadi Harus proses Untuk audisi Terus training dulu Oke Ini menarik Maksudnya gini Kenapa gue selalu Mengangkat hal-hal Seperti ini Supaya orang-orang tuh Tahu bahwa Zaman sekarang tuh Kan Memang Semua serba instan Tapi orang-orang Yang bertahan dari zaman dulu Itu karena memang Ditempanya lama Jadi audisi dulu Casting dulu Ketemu halangan ini Rintangan ini Kan sekarang ada istilah tuh Kalau zaman sekarang Giliran dapat tekanan dikit Mesti healing Keluar Mesti keluar Padahal sebenarnya kan itu Salah satu Challenge yang harus dihadapi Makanya kan sekarang Sekarang kayak tadi Mas Aji cerita Figuran dulu Iya Untuk dapat keperan utama itu Itu prosesnya panjang Kalau sekarang mudah Sekarang gampang Nah tapi Dari mulai 94 Apa namanya Start Sampai Dapat peran Patrick itu Tahun berapa itu Patrick itu dapat Perannya di 2003 atau 2004 gitu Persisnya saya lupa itu Oke jadi sekitar 9 atau 10 tahun Jadi memang pertama Ya Ya hampir 10 tahun Pertama kali Spongebob ditayangin di sana Amerika Gak begitu lama kan di Indonesia nih Tahun 2000an 2001 kalau gak salah ya Terus kemudian Setahun terjadi Pergantian Jadwal tayangnya Dari TV yang A Ke TV yang B nih Nah jadinya Waktu itu akhirnya di casting ulang Akhirnya disitu kita Dari sekian nominator Kita akhirnya mendapatkan Peran si Patrick itu Abang dari yang pertama? Bukan Generasi kedua Generasi kedua Season 3 sampai Season 9 Kalau gak salah Oke oke Nah sempat kita tanya juga Sama beberapa dabar Kalau misalkan lagi Dabingin karakter itu Kan Apalagi yang udah Season 3, Season 4 Padahal kan sudah ada pendahulu tuh Iya Ada beban gak disitu Nah Kalau yang lain mungkin Ngerasa ada beban Kalau kita sih waktu itu Enggak Jadi memang Ya suara dia Suara dia Suara kita Suara kita nih Jadi memang Biarin aja lah gitu loh Orang mau anggapan suara dia Wah Tergantung dari masing-masing dabernya Nah kalau ada yang ngerasa Aduh Dia udah terkenal nih Dia udah Suaranya udah dikenal Gini-gini Ciri khasnya gini-gini Sementara kita gantiin dia Nah Kalau kita jadi beban Malah itu Malah Ya malah rusak Broking diri kita sendiri Jadi gak lebih hidup gitu kan Matanya Lebih baik yaudah Kita meranin sesuai dengan Apa ya kemampuan kita Suara kita Tapi akhirnya Maksudnya gini Alhamdulillahnya ya Ya mas Aji dikenal Sampai sekarang gitu loh Suara mas Aji itu Udah suara Patrick Karena sebenarnya mungkin ya Itu tadi Dari season 3 sampai season 9 Paling banyak episodnya Ratusan Oh iya benar juga Jadi kalau yang pertama dulu kan Benar juga Rombongan pertama Spongebob itu Patricknya diisi sama Aria Nah Aria Samiaji itu Dia hanya Tiga season Ah dua season lebih lah gitu Dua season lebih Nah itu kan hanya berapa puluh Nah pas begitu Saya ngisi Itu season 3 sampai season 9 itu Kurang lebih Ada Lima ratusan episode lah gitu Oh iya Jadi orang Pas yang gerget-gergetnya ya Iya Orang jadi inget gitu kan Iya Paling banyak Dan itu kan diputar ulang Diputar ulang terus Iya 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 Karena memang dari sananya Datangnya juga gak terlalu Banyak langsung Sekarang masih gak sih Udah gak ya Kalau sekarang dari Keliatannya dari sananya itu Dari Amerikanya Filmnya udah gak terlalu deh Udah datangnya udah gak Udah gak sebanyak dulu gitu Berarti Mas Aji udah gak Udah gak Udah ingin Renteri Kalau yang untuk sekarang Udah Untuk serialnya udah gak Tapi kemarin terakhir Untuk yang movie-nya Masih Masih Sama untuk gamenya itu masih Oh ada gamenya Ada gamenya Game-nya yang Game-nya yang kemarin Sempet booming Viral itu Spongebob Apa saya lupa tuh Mas Aji ngisi juga berarti Itu full itu Luar biasa Wah Banyak Gimana itu pas game Sebenernya kayak dubbing biasa Cuman memang Durasinya Memang Ya hampir kayak movie Jatuhnya 90 menit lebih gitu 2 jam 2 jam Yang sudah main game itu Bilang cerita ini 2 jam 10 menit Kalau gak salah gitu Itu di platform ini Handphone Bisa buat di handphone Atau gimana Game itu Waktu itu di Android Belum bisa Di PS4 Expo Oh PS4 Mas Aji ngisi juga Itu yang suara Indonesianya itu Iya Oh wow Keren Aku gak tau loh Beti Karena kan Beberapa teman-teman Dabar yang kita undang ke sini Juga kan mereka ngisi Suara karakter di Mobile Legends Iya Itu juga Nah kalau ini kan Untuk platform PS4 Gitu berarti ya PS4 Mobile Legends juga kita ngisi Ngisi juga Mas Aji ngisi Mobile Legends sebagai Tokoh di Star Wars kita Gitu Apa di Star Wars itu ada namanya Darth Vader Darth Vader juga Iya Keluar biasa Di Mobile Legends ini Ini belum ada yang tau nanti Kita mau coba Darth Vader itu kayak gimana sih Suaranya Mas Aji Dia Kan dia kan cuman Iya Ciri khasnya adalah Nafasnya dia ya Gitu kan Tapi dialog-dialognya Dia itu cenderung Lebih dingin Gitu kan Kau Anakku Kayak gitu Terus Bersama Kita Akan mengendalikan Galaksi Kau tidak tau Kekuatan Sisi Gelap Jadi cenderung Ngomongnya itu kayak Apa ya Kayak Tonton jaman dulu tuh Kalau kayak kerajaan Kolosal Kolosal Beda jauh sama Patrick Oh beda jauh Patrick Nah karena itu Itu beda Sebelum kita masuk Kita masuk ke How to become Patrick Oke Sekarang kita belajar Gimana caranya untuk Menjadi Patrick Buat teman-teman Ayo kita belajar sama-sama ya Yang terjadi di Suara Dan juga kerongkongan Serta Perut Tekniknya Tekniknya gimana sih Mas Aji Kalau Patrick itu Kalau saya ya Kalau saya nih Saya biasanya gunain perut Pernapasan perut Nah jadi memang Badan itu harus tegak Mulut dibuletin Dimonyongin Jadi kalau mulut Biasa gini Gak akan Gak akan kecipta Dia suara Hats Patricknya Oke Tapi kalau udah tegak gini Terus kemudian Mulut bulet Dimonyongin Kau mau kemana Spons Bob Jangan tinggalkan aku Aku tidak tahu Apa artinya Tapi aku tahu Gary inginnya Bermain dengan siapa Buat yang gak tahu Suara perut Jadi suara perut itu Cara ngambilnya adalah Ketika kita menghisap nafas Yang ngembang itu perut Bukan dada Jadi gitu ya Misalkan gini nih Nah kalau begini ini Masih dada Tapi kalau perut itu udah Nah ini yang biasa dilakukan oleh MC Penyanyi Biasanya kayak begitu tuh Sehingga Suara yang tercipta Resonansinya lebih bagus Dibandingkan suara dada Sekarang cetain Patricknya Patrick ya Bulet Monyong Spongebob Kira-kira begitu Coba lagi Kenapa harus ada matahari terbenam Di hari yang sempurna Kenapa harus ada matahari yang terbenam Di hari yang sempurna Benar Ya kira-kira begitu Tadi mulutnya Coba-coba Patrick Patrick perempuan Patricia Tapi pernah Patricia tuh Saudara kandungnya Patrick Oh boleh casting dong Udah gak ada jarak-jarak Udah gak ada Gimana ada celah dia masuk Pernah-pernah ngisi Anak-anak kecil Gemuk juga Karakter yang bersama kayak Patrick Gimana-gimana Bima Jangan begitu Bima Aku tidak mau Aduh bagaimana ini Ambil tawa Pake penapasan apa Aku Pak Bopo Ya perut Karena kalau Udah Tahan di perut Itu akan panjang Dapet Kalimatnya Jadi gak ngos-ngosan Buletnya lebih dapet Buletnya lebih dapet Itu benar om Terus itu kan maksudnya Itu omongan standar Ketika Patrick panik Atau marah Atau emosi Itu gimana itu Cara ngaturnya Kan basicnya kita udah tau Biasanya Karena kita kan Udah ada filmnya nih Medianya Mau gak mau Kita harus ngikutin nih Paniknya dia Marahnya dia Coba Ketawanya dia Gitu kan Misalnya Lagi Dia lagi Apa nih Ketawa coba bang Maksudnya pengen denger ketawanya Dia Oh bener Kalau dialog kan Biasanya pas ketawa Suka susah gitu Atau pas teriak bang Ketawanya Patrick pun juga Macem-macem Beda-beda ya Beda-beda Dan itu Aduh Jadi memang paling sulit Itu kita Memerankan Karakter ini Adalah Patrick Karena yang paling Menyiksa itu Reaksi-reaksinya Ketawanya Nangisnya Terus Spontanitasnya dia Yang lain-lain Itu yang paling Bikin Kita kadang-kadang Ngos-ngosan Waktu rekaman Di studio Tantangan ya Jadi kalau kadang-kadang Lagi nangis Spongebob Kau mau kemana Baik Spongebob Aku ikut ya Aku ikut Dari nangis Tiba-tiba ketawa Terus tiba-tiba Langsung Jadi kayak apa ya Kayak Tak terkendali gitu Iya-iya Sprint-sprint Emosinya bang ya Keren-keren Jadi dia bipolar ya Iya Kalau dia bukan bipolar lagi Multi Kalau dia multi Multi polar Aku jelek dan aku bangga Aku jelek dan aku bangga Aku jelek Kau jelek dan apa Persegi Tidak Bangga Mungkin aku bodoh Tapi aku tidak dungu Mungkin aku bodoh Tapi aku tidak dungu Mungkin... Cheg thy Tidak Tidak M stret Tidak